Intro Kabupaten Garut memanas Hari ini selasa 23 Oktober 2018 masa yang tergabung dalam aliansi umat islam bela tawhid berunjuk rasa menentang pembakaran bendera bertulisan kalimat tawhid oleh Banser Garut yang dilakukan saat perayaan hari santri nasional Senin 22 Oktober 2018 dalam aksinya ini masa membawa bendera yang disebut-sebut sebagai bendera HTI organisasi yang telah dibekukan pemerintah kalimat takmir dan salawatan mengemas panjang aksi Masa menilai pembakaran tersebut merupakan tindakan yang menyakiti seluruh umat islam pasalnya bendera ini bukan milik HTI tapi merupakan panji Rasulullah s.w.w. mereka siap berjihad membela bendera tawhid Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Garut J.H. Sirojo Munir meminta masyarakat untuk tetap tenang menyikapi masalah ini Jangan sampai terjadi lebih jauh memicu terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat Justru kami sangat bersyukur terhadap terima kasih terhadap Pak Kapolres dengan sigap dan cepat menangani persoal ini Mudah-mudahan segera pintas persoal ini dan sangat tertungkap motif-motif yang terjadi insiden tersebut Sekali lagi kami himbaw kepada seluruh elemen supaya menahan diri termasuk para ulama itu sendiri para pengurus-pengurus masih selamat manapun supaya menahan diri dan mempercayakan terhadap pihak kepolisian dalam hal ini Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna mengatakan para ulama dan tokoh bersepakat bahwa kasus ini seluruhnya diserahkan kepada pihak kepolisian para pelaku pembakaran kini tengah menjalani pemeriksaan Kalau kita tidak tanggulangi cepat yang jelas bisa pecahan karena kan bicara tadi kalimat ada yang bicara kaitan dengan apa Tauhid yang dibakar tapi di satu sisi kan ini kita lihat seperti apa motifnya ini ada apa makanya sementara kami amankan dulu kami jadikan saksi untuk pemeriksaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati